Pertemuan biasa antara Arumi Bashin dan Emil Berdek rupanya menghasilkan hubungan cinta di antara keduanya. Ini bermula saat Emil dan Arumi menghadiri sebuah acara yang justru menumbuhkan getar-getar cinta dalam diri mereka. Tidak perlu menunggu waktu lama, tampaknya pemuda tampan yang juga merupakan putra dari Wakil Menteri Pekerja Umum, Ahmad Hermanto itu, berhasil menggait hati Arumi Bashin untuk menjadi kekansihnya. Dan dengan kompor-kokpor sedikit dari manajer kita, ini ya sudah lah. Persmi menjadi sepasang kekasih tentu membuat kehidupan Arumi dan Emil Berdek banyak mengalami banyak perubahan. Meski keduanya belum tahu mau dibawa ke mana hubungan cinta mereka, namun sikap saling mendukung satu sama lain menjadi prioritas dalam kisah dua sejual ini. Beda pendapat pun tidak dijadikan masalah oleh keduanya, yang bisa menyelesaikan masalah cinta mereka dengan kepala dingin itu. Maksudnya sekarang sih memang so far, sejauh ini gak ada masalah, maksudnya. Yang paling penting adalah ngobrolin, kalau misalnya masalah pendapat berbeda, seorang gak akan pernah atur pendapatnya, pasti dia punya pikiran sendiri dan saya punya pikiran sendiri. Tapi yang paling penting adalah bisa saling support aja sih. Dan sejauh ini dia bisa support saya, saya pikir jalanin aja lambat, gak ada yang tahu pun ditanyakan. Tapi yang penting adalah usaha spositif mungkin, pilihan apa yang ada sekarang. Kita masih jalanin aja ya, maksudnya jalanin spositif mungkin, saling support sama lain, terus yang meliputnya. Sudah berapa lama? sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!